Sebagai bentuk persiapan menjelang pemilu 2014, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Mata mengadakan apel siaga kader dan relawan PKS DKI Jakarta pada minggu 25 Januari 2014. Turut hadir dalam apel siaga ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nurwahid, Anggota DPR RI Adang Dara Jatun, Wakil Ketua DPR DDKI Triwi Saksana, dan Ketua DPW PKS Jakarta Selamat Nurtim. Orasi Anies disambut gemuruh takbir sekitar 25.000 masa yang memadati lapangan banteng Jakarta. Dalam orasinya, Anies mengingatkan para kader pada peristiwa 2004 lalu saat Partai Berlambang Padi dan Bulan Sabit ini menjadi partai pemenang di Ibu Kota. Hari ini saya ingin mengingatkan antum kepada sebuah cerita. Cerita 10 tahun yang lalu, tahun 2004, ketika PKS tahun 1999 tidak lolos Electoral Threshold, dan tahun 2004 menjadi pertaruhan eksistensi bagi partai kita semua. tetapi alhamdulillah para kader dan relawan di seluruh DKI membuktikan bahwa kita bisa merebut Ibu Kota untuk yang pertama kalinya. Anies menampik kemenangan PKS saat itu disebabkan popularitas di media ataupun di-pundi partai sebab saat itu PKS belum sebesar sekarang. Kunci kemenangan PKS justru karena kedekatannya dengan warga. Untuk mengulang kemenangan 10 tahun lalu itu, Anies mengajak seluruh kader untuk memantapkan hati kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.